Tepatnya di sebuah kamar kremasi, seorang petugas bersih-bersih melihat seorang dokter yang berusaha membakar wanita yang terlihat masih hidup. Di area sebuah jalan, para mahasiswa yang berada dalam bis kini mengejek wanita bernama Alison karena ia memiliki bagian tubuh yang sangat besar. Hal itulah yang membuat Alison merasa tertekan dan tidak nyaman, sehingga ia pun ditemani dengan sang ibu dan pacar untuk berusaha mendatangi seorang dokter spesialis bedah guna mengecilkan ukuran payu. Setibanya di sebuah rumah sakit yang dimaksud, mereka langsung disambut oleh wanita bernama Janja dan mereka akan dipertemukan dengan dokter Kraw yang memang handal mengurus hal-hal ini. Dimana ia bisa membesarkan bagian tubuh tertentu bahkan mengecilkannya dan melakukan perawatan lainnya. Pacar Alison bernama Michelle, ia memang sangat ceroboh. Bahkan ia pun memiliki riwayat unik karena ia akan merasa lemas ketika melihat darah, dimana kondisi tersebut bernama hemofobia. Dokter Kraw yang sedang berada di ruangannya, kini sedang mendapati pasiennya bernama Sklutz, yaitu selebriti terkenal yang dalam proses pemulihan setelah operasi membesarkan kelaminnya. Mereka pun sempat beropapasan dengan Oksana yang ingin menghilangkan Tato. Dan ketika pertemuan pertama dengan dokter Kraw, Alison langsung menjelaskan keluhannya, jadi ia ingin melakukan sebuah operasi pengecilan. Sebelum operasi berlangsung, Alison terlihat sangat gugup. Akan tetapi yang menjalani operasi bukan cuma Alison, sang ibu juga kini sedang melewati operasi sedot lemak agar tetap terlihat awet muda. Michelle sendiri pada awalnya akan menjadi dokter, namun ia gagal karena tidak berani melihat darah. Ketika melihat para dokter yang akan mengoperasi sang kekasih dalam keadaan tidak steril dan kurang meyakinkan, ia sangat cemas. Sehingga Daniel kini mengajak Michelle yang cemas untuk berjalan-jalan sementara waktu agar sang kekasih bisa melakukan prosedur operasi dengan lancar. Rumah sakit ini juga menerima para wanita yang hamil di luar nikah dengan prosedur operasi sel induk eksperimen. Meski operasi tersebut dilarang, tapi entahlah semua terjadi di sini. Bahkan, Daniel pun kini mencoba mengajak Michelle ke sebuah ruangan tersembunyi. Hingga ketika Michelle sedang menunggu, Michelle yang memasuki ruangan tersembunyi kini melihat salah seorang wanita yang tampak tidak bisa bernafas karena memakai sebuah topeng. Dalam keadaan panik, Michelle mencoba meminta penjelasan kepada Daniel sehingga Daniel yang tidak tahu menahu tentang apapun hal ini mengarahkan Michelle untuk menghentikan operasi karena ia merasa ini tidaklah benar. Sementara Daniel yang seorang pecandu entah pergi kemana. Semua orang kini mencoba menenangkan Michelle yang panik, namun Michelle kini harus tidak sadarkan diri karena terkena sebuah suntikan bius. Sementara wanita mengerikan yang tadi di dalam sebuah ruangan pun kini mulai terbebas. Dalam keadaan tertekan, karena ia terbangun dengan kondisi terikat, janja berusaha menenangkan Michelle jika tidak ada hal buruk yang akan terjadi kepada sang kekasih. Namun di tengah berbincang, semua perawat kini mencoba pergi seakan-akan ada hal buruk. Sehingga Allison pun terlihat murka kepada sang kekasih karena menurutnya para dokter marah ketika Michelle terus mengganggu jalannya operasi. Lalu ketika semua perawat dan dokter berkumpul, skluts dengan raut wajah yang panik kini datang, namun sialnya teriakan-teriakan kini mulai terdengar dari segala arah. Semua orang dengan sangat panik mencoba berlarian karena rupa-rupanya sebagian rumah sakit kini telah diisi oleh para zombie yang sangat menakutkan. Allison dan Michelle yang tidak tahu menewa tentang apa yang terjadi kini mulai panik melihat situasi lorong sangat berantakan. Jadi ia pun mencoba mencari dimanakah sang ibu melakukan prosesi sedot lemak, namun sial mereka kini dibuat tidak berdaya ketika melihat dokter yang sudah menjadi zombie. Namun karena Michelle takut akan darah, perbuatan cerobohnya pun hanya bisa ia lakukan sampai ia pun terjetuh dengan kepala yang mengeluarkan banyak sekali darah. Dalam keadaan menangis, Allison mencoba pergi meninggalkan Michelle, namun pelariannya tidak akan berlangsung mudah karena ia diikuti oleh para zombie. Sampai ia pun masuk ke sebuah ruangan operasi yang membuat situasi di sana sangat kacau. Sklut yang mencoba melarikan diri kini mencoba memasuki sebuah ruangan yang gelap yaitu sebuah dapur. Di dalam sana pun, ia bertemu dengan pasien selamat yaitu Oksana yang pada awalnya ingin menghilangkan tato. Oksana dengan keadaan lesu mulai mengenali siapakah Sklut, karena ia adalah seorang selebriti. Tapi semua itu tidak diperdulikan karena situasi sekarang benar-benar sangat gila, bagian Skluts mencoba menenangkan Oksana. Dalam keadaan bingung kemanakah sang ibu dirawat, Allison terus-terusan mencoba mencari sang ibu sampai ia pun berpapasan dengan pasien yang belum sempat dioperasi plastik karena para dokter telah melarikan diri. Untuk itu, Allison yang berencana mencari bantuan sempat berpapasan dengan Skluts, namun ia tidak ingin membantu karena ia telah berspekulasi jika Allison membawa zombie, jadi mereka harus pergi. Namun karena tidak sanggup lagi menahan perih di wajahnya, sang wanita yang pergi berusaha diikuti oleh Allison. Sehingga Allison yang tiba di sebuah ruangan sangat senang melihat ruangan sang ibu dirawat. Masih senang melihat sang ibu, namun ia terus-terusan menangis karena sang kekasih baru saja tiada. Jadi untuk bisa menyelamatkan sang ibu, Allison kini memiliki sebuah syarai, yaitu dengan membawa sang ibu beserta juga tempat tidurnya. Sementara itu, bukannya panik melarikan diri untuk mencari keselamatan, Daniel yang merupakan seorang pecandu pun kini mulai terus-terusan mencari sejumlah penenang untuk kepentingannya. Di tengah waktu pelarian untuk bisa menyelamatkan sang ibu, Allison mulai tergesa-gesa karena ia panik dikejar oleh satu zombie. Meski pada awalnya hal itu bisa dibantu dengan cepat oleh Daniel, namun semua tampak sia-sia karena sang ibu telah terlebih dahulu mendapatkan gigitan di bagian kakinya. Di sebuah dapur, Sklut dan Oksana yang mulai bermabuk-mabukan mulai terlihat sebuah asmara. Akan tetapi semua itu tampak mengecewakan karena Sklut baru saja mengelakukan operasi di bagian itu. Bahkan ketika Sklut mencoba memakai sebuah krim, Oksana dengan teledor malah melepaskan sebuah korek hingga hal menggelikan pun tampak terjadi. Merasa semua sia-sia karena masa depannya terancam, Sklut sekini mulai berusaha kembali kepada sang dokter untuk mendapatkan perawatan. Diduga telah tiada, tapi Michelle rupa-rupanya masih bisa sadarkan diri. Dengan keadaan sempoyongan, ia berusaha mencari sang kekasih kemana ia pergi karena terus-terusan melihat darah di sepanjang ruangan. Michelle mulai terbiasa sekarang, sampai perjalanannya pun membawanya tiba di sebuah tempat ruangan dengan beberapa eksperimen-eksperimen. Dalam keadaan cemas, ia mencoba melarikan diri sampai ia pun tiba di sebuah ruangan dokter Crow yang tengah membakar beberapa berkas. Karena diketahui, ia mencoba menghilangkan sebuah jejak penelitian terlarang mereka dari dunia luar. Daniel dan Allison yang kini tiba di sebuah ruangan seorang perawat yaitu Yonah, mulai bertemu dengan kelompok Allison. Namun lagi-lagi kesialan ada di pihak Michelle karena ia mendapatkan hantaman. Meski pada akhirnya ia merasa seneng karena bertemu kembali dengan sang pacar. Dokter Crow yang melihat gelagat aneh dari ibu Allison mulai mempertanyakan, sehingga Crow yang tahu ia sudah tergigit pun hendak membunuhnya. Sampai suatu ketika, Crow mendapatkan muntahan darah dari ibu Allison. Lalu Crow yang merasa telah terinfeksi pun mulai bersikuku jika ia mungkin bisa membuat sebuah vaksin dengan jatatan mereka harus pergi ke pusat obat. Keadaan mulai semakin mendesak. Para zombie mulai menyadari kemanakah mereka pergi. Sesampainya di ruangan obat, mereka mulai berpacu dengan waktu untuk membuat sebuah vaksin sebelum ibu dari Allison benar-benar berubah. Sampai sebuah kebohongan besar pun terungkap. Karena rupa-rupanya, Crow merupakan delang dibalik virus zombie terbuat. Karena pada awalnya ia hendak menyelamatkan para remaja yang hamil di luar nikah. Sampai ia pun membuat sebuah enzim. Yang mungkin juga bisa membantu para wanita tampil awet muda. Namun semua itu tiba-tiba di luar kendali. Ia pun mengklaim sudah mengkarantina wanita tersebut, namun mengapa wanita itu bisa keluar. Hingga di tengah berbincang, Crow dibunuh begitu saja oleh janja karena ia merasa khawatir jika sifat buruknya terbongkar oleh Crow. Namun karena semua sia-sia mengingat mungkin hanya Crow yang bisa membuat vaksin, Allison mulai merasa pasrah. Meski di sini Yonah dan juga Michelle mencoba membuat sebuah obat dadakan, namun semua itu sia-sia karena Yonah bahkan harus tergigit. Sehingga ia yang tidak ingin menjadi zombie, berusaha memotong lengannya dengan cara yang cukup ekstrim, yaitu menggunakan penghancur kertas. Oleh karena itu, dirasa tidak ada cara untuk menyelamatkan sang ibu, Allison mulai berusaha teguh dan ikhlas. Lalu ketika para zombie mulai memenuhi area mereka, mereka pun mulai berusaha mencari sebuah cara untuk bisa pergi. Buck ingin menjadi pahlawan karena sang kekasih pun sudah hilang kepercayaan karena lebih memilih ditenangkan oleh Daniel, Michelle mencoba membuat sebuah bom untuk bisa mendobrak sebuah pintu yang terkunci. Semua orang sempat terkagum dengan aksi yang dilakukan oleh Michelle, tapi sialnya, pintu itu hanya perlu digeser. Jadi karena semua berlangsung sia-sia, ia menempelkan alat peledak yang ia simpan kepada salah satu zombie. Setibanya di area rooftop rumah sakit, mereka harus melewati sebuah papan untuk bisa tiba di gedung seberang, hingga ketika Yona akan menyeberang, ia yang sudah kehilangan banyak darah mulai terjatuh. Tepatnya di sebuah ruangan, janja yang berusaha mengganti pakaian mulai diancam oleh Daniel, karena ia sudah mengetahui semua rahasia besar janja dan juga dokter Crow yang sudah menciptakan virus ini. Jadi janja mulai terancam dengan alat itu sekarang, apalagi untuk membuat Daniel tutup mulut, ia diharuskan memberi Daniel sebesar 50 ribu dolar. Dikarenakan tidak memiliki jalan keluar lain, mengingat para zombie sudah memenuhi setiap lorong, satu-satunya jalan bagi mereka yaitu melalui area tempat saluran tempat sampah. Tepatnya di sebuah lorong, para kelompok kini mulai membantu Oksana yang terjebak karena satu zombie. Namun di salah-salah itu, janja yang memiliki pikiran jahat karena merasa terancam dengan Daniel, mencoba mengarahkannya pergi. Namun sialnya Daniel di sini harus tergigit karena rencana jahat dari janja, sehingga ia yang tidak terima pun mulai membunuh janja. Meski semua itu berlangsung cepat, Daniel tampaknya mencoba menyembunyikan luka yang ia terima seolah tidak terjadi apa-apa, hingga kabar menyebarnya virus zombie di rumah sakit pun rupanya telah terdengar oleh para polisi dan juga militer. Sehingga para kelompok yang senang karena akan mendapatkan bantuan, memacu Oksana yang berusaha pergi membuat para kelompok panik karena ia malah ditembak habis-habisan. Karena diketahui untuk mencegah virus menyebar lebih jauh, orang-orang yang berada di dalam rumah sakit tidak akan dibiarkan pergi tanpa dihabisi. Keadaan mulai semakin mencekam. Kini hanya tersisa tiga yang bertahan, Michelle, Daniel, dan Alison, di mana mereka pun mencoba terus melarikan diri. Lalu Michelle yang mendapatkan gigitan dari hewan yang ia tinggalkan di ruangan eksperimen pun membuat Daniel berspekulasi ia akan berubah. Hingga ketika berusaha menyelamatkan diri dengan naik dari saluran gorong-gorong, sialnya jari dari Alison harus tersangkut karena terlindas sebuah mobil dengan disengaja. Di satu sisi, mereka harus bergegas karena para zombie mulai mendekat. Namun Michelle enggan meninggalkan Alison. Jadi Michelle memilih memotong jari-jari Alison dengan nekat agar mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Pada akhirnya Alison, Daniel, dan Michelle menemukan sebuah jalan keluar. Akan tetapi, satu masalah muncul karena Michelle yang merasa sudah terinfeksi pun memilih untuk tinggal karena tidak ada yang bisa membantunya meraih sebuah tangga di atasnya. Jadi ia yang sudah sangat tulus kepada sang kekasih mulai mengarahkannya pergi bersama Daniel menggunakan mobil yang ia miliki. Meski Michelle memiliki sebuah cara untuk bisa naik dengan memanfaatkan usus zombie, namun Daniel tampaknya menghiraukan Michelle. Dalam keadaan tidak terima jika harus kehilangan sang kekasih, Alison mulai menuruti arahan Daniel untuk segera pergi dari tempat ini. Sementara Michelle yang tidak ingin menyerah begitu saja, berusaha terus melarikan diri dari para zombie. Hingga Alison yang mulai sadar jika Daniel sudah terinfeksi pun, berusaha melakukan sebuah perlawanan sampai hanya menyisakan dirinya seorang. Dalam keadaan cemas dan tidak mengerti apa yang baru saja ia alami, Alison benar-benar menunjukkan rasa bingung. Lalu ketika Michelle berhasil terbebas dari para zombie berkat peledak yang sebelumnya ia buat dan diikatkan kepada satu zombie, ia mulai berjalan tertatih untuk menghampiri sang kekasih. Namun siap, Alison yang menganggap Michelle adalah zombie pun kini mulai menabraknya dengan kencang. Bahkan Alison sendiri harus kehilangan kendali ketika mengetahui yang ia tabrak adalah Michelle kekasihnya sendiri. Hingga film pun kini selesai. Terima kasih telah menonton!